Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini. Saya Nada Farlisha. Pemirsa perayaan Idul Adha Jumat Lusa sangat istimewa karena dirayakan di tengah pandemi COVID-19. Pada era new normal ini, pemotongan hewan terutama di daerah-daerah rawan COVID-19 atau zona merah harus dilakukan di rumah pemotongan hewan agar hewan kurban aman tidak terpapar COVID-19. Untuk jelasnya, langsung saja kita ikuti laporan Inge Dewi dan Rahmat Aminuddin. Silahkan, Inge. Ya, baik Nada. Pemirsa, mendekati Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 31 Juli 2020, biasanya banyak dilakukan pemotongan hewan kurban di masjid maupun rumah pemotongan hewan. Namun pada tahun ini, pemerintah menghimbau pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan atau RPH. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Direktur Utama PD Dharma Jaya, Raditya mengatakan, saat ini RPH memang diminta oleh Gubernur DKI untuk menjadi tempat pemotongan hewan kurban dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hewan-hewan kurban yang ada di RPH pun terlebih dahulu dilakukan pengecekan kesehatan. Selain itu juga, para pemotong hewan juga dibekali dengan APD lengkap pada saat pemotongan. Hingga saat ini ada sekitar 800 sapi atau hewan kurban yang akan dilakukan pemotongan pada tanggal 31 Juli hingga tanggal 1. Tentunya pada hari pemotongan pun tidak boleh bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pemotongan hewan. Demikianlah laporan saya, Inga Dewi dan Rahmat Aminuddin dari Jakarta melaporkan. Terima kasih Inga. Pemirsa, saksikan topik terkini berikutnya. Saya Nada Ferdlisya, wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.